Oke guys, selamat datang lagi di channel ini dan di video kali ini, ini lagi-lagi kita pakai 737-800 untuk leverage sendiri yang tampaknya kali ini Lion Air dan kita akan terbang dari Mamuju ke Sorong ya playtime kurang lebih 2 jam ini proses pesawat masih boarding penumpang dan kayaknya hampir selesai jadi langsung aja kita lanjut di cockpit waktu proses push and start ya, seperti biasa oke guys, lanjut lagi, jadi ini proses push and start data request dari GSX ini auto-break tak set ke RTO dulu dan feel pump sudah on anti-collision light sudah on, jadi kita tinggal nunggu prosesnya GSX untuk departure sendiri, ini saya pakai runway 05 karena kondisi cuaca di Mamuju ini ya surface widthnya 47 derajat 5 notch dengan visibility aman, precipitation, light rain dan thunderstorm local QNS2009 sudah diset terus ya ini nanti kita after departure langsung dari kepalu ya karena di runway 05 kok enggak tahu kenapa enggak ada SID-nya ya oke ini kita bisa nose left kayaknya mungkin oke kita pushback langsung aja matiin dulu pax-nya, kita starting engine number 2 ya mungkin karena yang dipakai itu runway 2-3 ya untuk departure ya, karena yang ada SID-nya itu runway 2-3 dan mungkin terminal ini pun belum dipakai ya di relive tapi saya juga kurang tahu dan ini pun saya juga enggak tahu ya apakah bisa kita take off dari Mamuju dengan panjang runway 1950 meter ini ya ini nanti departure pakai clap 5, eh clap 5, clap 15 ya, clap 15 nanti fitunya 141, semoga aja cukup ya runway-nya jadi nanti after departure langsung direct palu terus nanti kita lewat manado kalau enggak salah kita lihat SIM brief dulu coba ya jadi nanti kita palu, eh enggak manado ya jadi dari palu langsung kita lurus ke sorong ya oke mantap ya jadi gitu ya tadi after palu nanti kita langsung ke kanan ke timur lurus terus sampai ke sorong oke engine 2 ready kita lanjut engine number 1 ya oh ini di center fuel pump-nya ada fuel-nya kita bisa nyalakan oke parking brake set oke kita starting engine number 1 ya jadi hasilnya saya tuh mau nyoba ke Ternate ya pakai sinernya SDI scenery itu requirement-nya prepare versi 4 ternyata tak pasang di prepare versi 5 runway-nya karena teksturnya hilang ya jadi fail ini akhirnya tak buat terbang ke sorong aja kita ketimur terus ya nanti habis sorong paling ke sentani biasa lah sayang sekali yang Ternate ya padahal bangunannya keluar loh aman yang rusak cuma runway-nya jadi apa boleh buat kita ke sorong dulu kali ini ya dan ini lagi-lagi teksturnya singkat cuma ini lurus terus keluar sana itu udah runway ya jadi nggak perlu tak timelapse kita langsung teksturnya aja oke engine-nya semua sudah nyala langsung aja FU tak matiin dulu terus isolation valve ke auto, backs on kita nyalain sisanya ya ya udah damper juga bisa on oke v-nave ini l-nave-nya nggak bisa karena mungkin nggak ada SID-nya ya jadi kita set heading 5-3 dulu ini runway heading ya nanti kita kursing di flight level 3 7-0 jadi langsung direct 3 7-0 ini GSX sudah ngangkat tangan 2 kali kayaknya berarti sudah selesai oke kita set kita set ke flap 15 ya oke flap 15 bentar cek dulu bener nggak nah ya pas ya flap 15 dengan trimnya 4,44 ya kurang lebih segitu ya oke semuanya sudah engine switch ke continuous teksi light on kita bisa langsung mulai teksi ya teksi ke runway 05 mantap ya dan kemaren ada yang komen ya minta lihat settingan prepare nanti tak tunjukin waktu setelah kita selesai video aja ya jadi nanti di akhir video tak kasih lihat settingan prepare saya jadi kalau kalian yang mau lihat settingan aja langsung di skip ke akhir video juga ada apa-apa ya dan kemaren saya juga sudah nyoba MSFS ternyata saya harus mengakui kalau PC saya nggak kuat ya jadi kayaknya saya nggak bisa bikin video MSFS soalnya kalau pakai settingan recommended dari di force experience tuh ya bener-bener grafiknya jadi jelek banget di tempat saya oke ini kita langsung mau line up berarti strobe light bisa nyala landing light bisa on taxi light tak matiin terus stick case nya ke TRE dan weather reader bisa on ya jadi itu ya MSFS kayaknya wah nanti tunggu upgrade PC dulu kalau ada duit ya soalnya kemaren ada tak utak atik sedemikian rupa settingannya tak bikin maksimal mungkin tetap jadinya jelek ya kita bikin presetnya yang medium aja tuh tetap berat ya masih stuttering di tempat saya oke kita setelah line up kita berhenti disini dulu kita harus pakai runway nya semaksimal mungkin ya kita nyalain dulu prono nya terus kita set rush ke 40% semoga bisa lah ini ya hehehe nekat ya toga oke ini kita berusaha maintain centerline nya ya harusnya bisa sih ini sudah mau V1 ya oke bisa nyanda ini namanya rotate rotate positive climb gear up oke kita maintain runway heading dulu oke terus kita bisa nyalain komen alpha kita maintain runway heading dulu ya kita set ke Flash 5 terus Flaps 1 naik terus speednya terus kita bisa direct ke Palu Execute kita nyalain LNAP nya biar kita ngikuti flightpad nya oke dan kita bisa set ke Flaps Up Flaps Up berarti kita seperti biasa after take off ya kita clean up aircraft nya mantap dan mungkin untuk departure segini ya singkat banget karena juga tadi taxi nya sangat deket departure tanpa SID juga dan ini kalian bisa lihat awannya sebanyak ini ya ini lagi thunderstorm tapi precipitation cuma light rain mantap ya sayang meskipun sebagus ini tapi harus menerima kenyataan fight kalau sebentar lagi bakal digeser MSFS ya jadi mungkin untuk departure segini aja lah ya biar gak semakin lama dan nanti kita lanjut lagi waktu sudah mau landing di Sorong selamat menikmati 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 oke guys selamat menikmati oke guys selanjut lagi jadi sekarang sudah 1 jam 53 menit flight time dan ini kita sekarang sedang approach ke runway zero niner ya ini R&P approach runway zero niner di Sorong dan ini dari tadi sepanjang perjalanan berawan ya pesawatnya goyang-goyang terus tadi waktu cruising dan ini pun di Sorong precipitationnya light rain untuk wind condition sendiri surface windnya cuma 6 knots ya oke ini kita desain dulu ke 2400 terus nanti kalau oh ya ini sudah mau sampai ya kita turunin lagi ke 1600 ini sesuai chart ya altitude nya dan lanjut wind condition ini 136 degree 6 knots makanya ini pakai runway zero niner dan local geonics 010 precipitation ketika bilang ya light rain ini grimace grimace gini ini di Sorong dan ini kita turning final ini kita below 3000 head down flat 15 ya head down flat 15 ya head down flat 15 mantap auto brake pakai auto brake 2 karena di Sorong ini runway nya standar ya nggak pendek-pendek banget 2.500 meter ya sepontiana lah kalau nggak salah oke terus kita lanjut lagi ke minimum gratis 580 ya 600 lah oke kita bisa set ke flaps 30 ini taxi light on terus engine switch ke continuous gear down speed brake bisa di arm terus ini final course 93 ya ini tak set dulu heading nya biar sama kayak final course nya terus kita bisa flaps full ya nanti mendekati minimum tak disconnect ke video yang kemarin ya nanti habis video ini berarti video berikutnya ke itu ya sentani kayaknya saya sejak beli binersim baru sekali kesentani ya hehehe waktu bikin video yang zaman dulu banget entah itu videonya tak unlisted atau gimana ya entah private kayaknya atau mungkin masih ada di channel ya pokoknya entah setelah beli itu kesentani cuma baru sekali ya cuma tujuan bikin video waktu zaman dulu itu awal-awal oke runway sudah insert papilla juga sudah keliatan mantap ini SDI scenery ya scenerynya gratis dan untungnya di versi 5 masih bisa anda kayak yang SDI scenery yang apa namanya tadi WAE ya itulah WAE kaunya ya runway nya kedip-kedip kalau dipasang di versi 5 soalnya memang requirement nya versi 4 sih B1000 kita langsung disconnect nanti ya mendekati minimum ini tidak sempat nge-set score on altitude ya karena tangan nya sudah manteng di joystick sama throttle oke auto throttle langsung dispernake dulu vref plus park nya ini 139 ya karena 134 plus 5 terus kita dispernake auto pilot minimum 500 400 400 400 300 konsen dulu guys 200 100 50 40 30 20 20 10 oke tahan terus mantap tidak centerline tidak apa-apa lah ya oke reverse normal 60 60 knots manual brake oke kita backtrack di ujung runway aja ya tadi fast touch down soon atau tidak ya tidak merhatiin saya kelebihan apa ya ini kok sampai jauh banget ini berhentinya ya oke kurang kecepatan kita langsung backtrack aja nih disini ya kita tutup auto brake nya ntar ini terlalu cepat ya belok tuh kalau tidak salah 10 knots maksimal ya oke oke guys jadi itu ya terminalnya kita akan backtrack langsung di sebelah kanan ini kita kurangin kecepatan dulu terus ya ini kita matiin dulu t-case nya w-trader juga bisa mati eh tapi ini tidak ada taxiway nya ya atau mungkin harus masuknya lewat yang satu oke kita beloknya ikuti garis taxi lainnya ini aja ya berarti kita masuk ke apron nya lewat taxiway yang berikutnya mantap ya mantap ya oke ini kita sudah sampai di taxiway berikutnya jadi langsung aja kita masuk ini taxiway apa sih gak tahu saya ya oke langsung kita backtrack disini troplet kalau itu bisa dimatikan oke mantap ini terus kita select G6 nya ya di tempat yang ada jetway nya Lion Air oke itu ya ground servicenya GSX ini beloknya yang sini atau yang depan ya yang ini kayaknya aduh eh yang ini bener ya iya bener-bener yang kedua ini ya semoga aja bener lah ikut taxiway yang ini soalnya ada dua ya membingungkan oke ini berarti taxiway bisa langsung tak matiin aja biar nanti waktu sampai di belokan parking stand nya kita langsung belok aja ya gak ada FS2 crew repot nih gak bisa nyuruh-nyuruh matiin lampu oke ini dia parking stand yang sudah tak pilih langsung aja kita masuk disini ya stand nomor 4 ini bisa nyuruh-nyuruh latihan ini gak tau lu harus apa anda ya hal ini gak tau lu harus apa anda ya hal ini bisa nanti hal ini belajar hal ini biar hal ini bisa jangan unggap namun oke stop, ini kayaknya kebab blaster ya stop, preview kita switch base nya dulu terus preview blade on, kita mati impact nya 1 kita bisa matikan engine nya oke engine mati, berarti tunggu end one below 10% seperti biasa ya oke, terus kita bisa matikan silver sign dan anti collision light pecan light oke, jadi demikian untuk flight kita kali ini sudah sampai sorong ya, ternyata benar kebablasan ya ini mungkin upcut nya tidak pas ini ya sama teksturnya ini kayak yang dipalembang tapi aman lah, yang penting kita sudah mendarat setelah parkir, jadi sekian untuk video kali ini seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan ya habis ini tak kasih lihat settingan saya intinya gitu, nanti kita ketemu lagi di video yang lain selamat menikmati Terima kasih.